Pemkap Aceh Tamiang melalui Dinas Pangan dan Kelautan dan Perikanan sejak 2015 telah melakukan berbagai upaya melestarikan Udang Galah. Selain melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengembangkan usaha budidaya Udang Galah. Keseriusan lain dilakukan dengan mengirim empat staf di Balai Budidaya Air Payau Serue untuk magang ke BBAP Ujung Bate Banda Aceh pada Agustus lalu. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV.